ekoprin dengan pewarna alam. Tidak hanya laku di Kulon Progo saja, batik ekoprin tersebut juga merambah pasar di Pulau Jawa. Inilah kain batik ekoprin buatan ibu rumah tangga di peduguhan Pucang Gading, Harga Mulyo, Koka Kulon Progo yang indah dan eksotik. Ibu-ibu perbukitan menoreh memanfaatkan bagian tanaman yang tumbuh di desanya sebagai bahan pewarna alam untuk proses pembuatan batik. Daun jati, daun lanang, daun jarak, dan beragam bunga di desa ini, selain melimpah dan mudah didapatkan, juga dinilai ramah lingkungan. Proses pembuatan batik ekoprin cukup panjang mulai menata daun dan bunga sedemikian rupa di atas kain yang telah melalui proses pencucian. Lembaran kain lain kemudian diletakkan di atasnya dan ditutup selebaran plastik dengan posisi tiang ujungnya diletakkan ke dasar lantai. Agar motif aneka daun dan bunga muncul, ibu-ibu ini harus menekan kain yang berisi daun serta bunga tersebut dengan cara diinjak. Tahap selanjutnya, kain kemudian digulung dan dikukus selama 4 jam agar motif yang dihasilkan benar-benar sempurna. ekoprin sendiri itu merupakan kerajinan yang bahan utamanya itu dari gedaunan untuk motifnya. Kalau untuk cara pembuatannya itu ada berbagai macam teknik. Untuk yang pertama itu mirror, itu tanpa pewarnaan besar kain. Kemudian untuk yang kedua itu kain diberi warna besar, kemudian baru kita aplikasi dengan daun. Seperti itu. Batik harga ibu rumah tangga di harga mulia ini dijual dengan harga 300 ribu rupiah untuk bahan kain katun dan 500 ribu rupiah untuk kain sutra. Selain dijual secara offline melalui gerai atau diajang pameran, batik ekoprin ini juga dipasarkan secara online melalui media sosial. Tidak hanya warga Kelon Progo, penjual batik ekoprin harga mulia ini juga merambah pasar di Pulau Jawa, mulai Jakarta hingga Surabaya. Dari Kelon Progo, Budi Utomo, Ainews melaporkan.